Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis guys Halo teman-teman sahabat dan pemirsa semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan Serta kesuksesan dalam menjalani hidup dan aktivitas kita sehari-hari Baik teman-teman sahabat dan pemirsa semua Pada pertemuan kali ini kita akan berbagi pengalaman kembali ya Bagaimana cara mengasah gergaji baru ya Gergaji baru atau juga gergaji yang baru ganti mata ya Baru ganti baja Dan otomatis ya kalau gergaji baru ini berarti bajanya baru ya Jadi untuk praktik kita pada hari ini adalah gergaji baru Dan mungkin teman-teman sahabat dan pemirsa juga tahu yang Profesinya mengasah manual ya Pada gergaji baru itu ya teman-teman kita agak kesulitannya biasanya Agak kesulitannya itu karena posisi ujung mata ini ya Posisi ujung mata dan sininya itu beda ya dengan tempat posisi asah manual kita Dia berbeda jadi kalau kita asah itu dia akan miring ya Dia akan miring dan berubah ya Dan juga ya teman-teman sahabat dan pemirsa Pada gergaji mata baru itu biasanya di ujung ini ya Biasanya pada ujungnya itu ada semacam retak atau buih-buih gitu ya Pecah-pecah jadi kita harus membuangnya ya Harus membuangnya Dan juga teman-teman kita yang mengasah manual juga Sering ada juga yang melakukan ya Sampai mengasah gergaji baru ini Sampai berulang-ulang sampai 6 kali ya Sampai 6 kali berulang-ulang Barulah dia bisa dipakai Tetapi untuk praktik kita pada hari ini Untuk berbagi pengalaman kita hari ini Yang sering saya lakukannya Cuma 2 kali ya teman-teman Cuma 2 kali langsung bisa dipergunakan Karena pengalaman saya dulu pada waktu tahun 2005 Saya mengasah itu sebanyak 5 mesin benso Dan berkeliling gitu ya Berkeliling Jadi kita perlu kecepatan ya teman-teman Perlu kecepatan Jadi dengan teknik ini saya bisa mengasahnya dengan cepat Jadi anggaplah mengasah 1 gergaji itu ya Setengah jam ya Kalau mata baru ini Mengasah kita cuma setengah jam selesai Dan bisa langsung dipergunakan Bisa langsung enak ya teman-teman Jadi yang pertama dulu ya teman-teman Pada video pertama itu Kita sudah tahu ya Tentang batu disini ya Tentang batu gerinda di bagian sini Jangan sampai ada benjolannya Jadi kita gosok dulu Kita gosok dulu ya Caranya seperti pada video pertama Kita gosok saja dengan ini Batu penghapus ya Kita gosok secara begini ya Gosok diputar ya Gosok putar ya Gosok putar sampai hilang ya Sampai hilang Karena kalau benjolan disini ada ya Dan kita mengasah gergaji begini Dia akan menabrak benjolannya Ya otomatis pasti akan tumpul ya Biarpun kita mengasah berulang-ulang ya teman-teman Dan jangan sekali-sekali ya Mengasah pada waktu dinamunya mutar Atau kita ikut di mesin mutar Kita kasih batu begini ya Kita kasih batu begini Pasti tidak akan pernah mengenai ya teman-teman Tidak akan pernah mengenai Jadi untuk cara saya pada Pertemuan kali ini teman-teman Yang ilmu yang saya bagikan Atau pengalaman yang saya bagikan ini Teknik mengasah saya adalah Dengan Dua kali ya Dua kali karena Gergaji baru atau mata baru ini Perlu ekstra ya teman-teman Perlu ekstra Supaya tajam Jadi cara mengasah saya dua kali Saya mengasah dulu bagian bawahnya ya Bagian bawahnya begini Ini bagian bawahnya Sampai semua ya Sampai semua Sampai semua Dan setelah itu baru bagian atasnya ya teman-teman Bagian atasnya Juga sampai semua Dan kalau dengan cara dua kali ini ya teman-teman Kita bisa Karena sudah bagian bawahnya sudah diasah ya Bagian bawahnya sudah diasah Tinggal mengasah atasnya ya Jadi dengan cara ini kita bisa Dengan Cara mengikuti mesin ya Gerak mesin Dengan cara maju Dan juga dengan cara teknik manual Orang Kalimantan Selatan Dengan cara mundur ya Tetapi ya teman-teman Yang perlu di Perlu diperhatikan Setelah kita mengasah bagian bawahnya selesai ya Setelah kita selesai mengasah bagian bawahnya Maka kita harus memindahkan paku yang Kita harus punya dua paku kan Penahan bagian bawah ya Menahan bagian bawah Kanan dan kiri Jadi kita harus memindahkan paku di bagian sini ya teman-teman Ini paku bagian sini harus dimundurkan ya Harus dimundurkan begini Setengah senti ya Nah dimundurkan begini Jadi untuk pengasaan keduanya ya Karena kita sudah memindahkan paku di bagian situ tadi ya teman-teman Pengasaan keduanya tidak akan menabrak ini lagi ya Betul gerindanya tidak akan menabrak bagian bawah sini lagi ya Karena dia sudah tajam jadi kita tinggal fokus mengasah pada bagian atasnya ya Jadi fokus mengasah bagian atasnya Dan untuk caranya teman-teman Ya seperti ini kita bisa lakukan dengan cara mengikut mesinnya Karena bagian bawahnya sudah selesai sudah di asah Jadi kita tinggal meratakan bagian atasnya Jadi teknik saya ya teman-teman Teknik saya mengasah bagian atasnya ini Karena dia miring ya Dia miring dari mesin tidak sama dengan kita Jadi saya jatuhkan dulu batunya di ujung ya Jatuhkan batunya di ujung dulu Terus ditarik ke bawah dan tarik sekali lagi Ya tujuannya itu adalah ini ya teman-teman Yang pertama tujuannya kalau mata baru ini untuk disini ya Biar dia tersentuh sudah tersentuh sekali Dan kita menarik yang kedua yang menarik ke ujungnya Tersentuh lagi ya Jadi disini bisa rata Dan tujuannya keduanya adalah untuk meratakan disini ya Ini disini Biasa di bagian sini ada benjolan bekas asah mesin ya Benjolan bekas asah mesin Jadi dengan cara kita menaruh batu di ujung dulu Terus dimundurkan Terus ditarik lagi Dia di bagian sininya rata ya teman-teman Bagian sininya rata Dan model mata gergaji kita bagus ya Jadi begini praktiknya ya teman-teman Begini praktiknya Jadi kita fokus mengasah pada bagian bawah dulu ya Fokus mengasah pada bagian bawah Dengan cara menekan sedikit ya Dengan cara menekan sedikit Karena untuk meratakan baja yang tadinya dari mesin ya Pengasahan dari mesin Itu biasanya berbeda dengan pengasahan kita manual ya Posisinya Dan terlihat akan makan sebelah ya Jadi kita fokus dulu Dengan cara menekan dan meluruskan ya Menekan dan meluruskan Supaya pada bagian ujung mata yang penting ya Teman-teman pada bagian ujung mata Harus benar-benar sudah terasah ya Sudah Dan dengan kita melihat ya Dengan kita melihatnya Kalau sudah terasah Kalau sudah terasah Barulah nanti kita Lebih baik kita mengikuti saja Bagaimana kemiringan yang keluar dari mesin ya Kalau memang sudah miring Jadi kita ikuti saja Bagaimana kemiringannya Tetapi kalau yang keluar dari mesin itu matanya tegak ya teman-teman Sedangkan kita ingin memerlukan untuk memotong atau membelah kayu lembek ya Maka kita harus memiringkannya Jadi pada pengasahan pertama ini Kita membentuk matanya ya Jadi perlu agak keras menekannya ya teman-teman Jadi di asah saja dulu keliling ya teman-teman Fokus asah keliling Karena dengan cara mengasah dua kali ini Kita bisa fokus Pertama pada bagian bawahnya saja Kita fokus Karena dengan menekan ini Biasanya kita kalau langsung tekan Mengasah bagian bawah Terus bagian atas Kita agak Apa ya Agak kerepotan juga ya Konsentrasi kita Jadi kita konsentrasinya Mengasah pada bagian bawah dulu Dan kalau sudah terasah keliling ya teman-teman Terasah keliling bagian bawah Barulah kita Fokus lagi Mengasah pada bagian atasnya Dan untuk mengasah pada bagian atas ini ya teman-teman Kalau saya pribadi Dengan teknik ya Kalau saya pribadi dengan teknik Menjatuhkan batunya itu Di bagian ujung ya Bagian ujung agar menyentuh sekali dulu Bagian ujung terus dimundurkan Mundurkan ke bawah Dan ditarik lagi ya Tarik kedua Dan juga harus menyentuh bagian ujung ya Dan dengan cara ini ya teman-teman Kita sama dengan mengasah dua kali Kita mengasah satu kali Sama dengan mengasah dua kali Karena dua kali tersentuh ya Jadi ujungnya memang harus sudah tersentuh Supaya meratakan tadi ya meratakan Perbedaan asah mesin dengan asah manual kita ya Posisinya Ini kalau sudah menyentuh dua kali Maka dia akan sudah berubah ya teman-teman Dia sudah berubah menjadi posisi Posisi pada asah manual kita ya Jadi begitulah ya teman-teman Kita pribadi saya Jatuhkan dulu di ujungnya Jatuhkan di ujungnya Tapi jangan sampai nabrak ya Jadi jatuhkan ujungnya Terus turunkan ke bawah Terus kita tarik lagi ya teman-teman Nah jadi begitulah ya teman-teman Kalau menurut pribadi saya Caranya agar bisa cepat Jadi fokus pada tadinya Pada bagian bawah dulu Dan fokus pada bagian atas yang kedua Dan untuk pada Mengasah bagian atas ini Teman-teman kita bisa Dengan cara Kita bisa dengan cara Seperti gerak Asah mesinnya Dengan cara maju Dan juga bisa dengan cara Mundur ya Karena kita hanya fokus pada bagian atasnya saja Dan bagian bawahnya sudah terasah ya teman-teman Dan dengan cara ini ya Kita bisa mempercepat waktu Tidak perlu mengasah berulang-ulang Kita hanya mengasah dua kali ya teman-teman Jadi untuk menghemat waktu Dan silahkan teman-teman Untuk mencobanya dengan cara ini ya Tetapi Kalau bagaimana enaknya temannya Ikuti saja Mendapat teman-teman juga Tetapi ini saya hanya untuk Berbagi pengalaman apa yang saya lakukan ya Apa yang saya lakukan dulu Waktu saya mengasah Lima benso ya Dengan perlu kecepatan ya Karena Kalau baja baru atau Bergaji baru ini Kita perlu ekstra ya teman-teman Untuk menajamkannya Jadi dengan cara ini ya teman-teman Menurut pengalaman saya ya Jadi dengan cara ini Kita fokus ya Jadi Karena kita mengasah dua kali Jadi pada pengasahan pertama Kita fokus pada bagian bawahnya dulu Kita tidak perlu Konsentrasi penuh ya Karena Hanya satu bagian yang kita asah Bisa dengan tenang ya Mengasahnya dengan Menghabiskan sampai sekelilingnya Dan baru tahap yang kedua ya teman-teman Tahap kedua bisa dengan Mengikuti mesin Dengan cara maju begini Dengan cara maju Dan juga bisa dengan cara mundur ya teman-teman Cara mundur bagaimana Mengikut asa-asa manual Teman-teman kita ya Yang ada di Kalimantan Selatan Jadi begitulah cara teman-teman ya Jadi kita Setelah Selesai ya Kita lihat hasilnya itu Kalau begini ya teman-teman Ini sudah terlihat sangat tajam ya Ini sudah terlihat sangat tajam Dan bisa langsung digunakannya Untuk Dipergunakan Di penggergajian kayu Karena kita mengasah teknik dua kali Dan Waktu yang kita pergunakan Cuma setengah jam Gergaji baru kita Sudah bisa dipergunakannya teman-teman Ya demikian dulu teman-teman Sahabat dan pemirsa Pada Pertemuan kali ini ya Tentang berbagi pengalaman kita Pada pertemuan kali ini Semoga ini bisa membantu ya Untuk teman-teman kita Yang mungkin masih belajar ya Pakai saja teknik dua kali ini ya Atau yang kesulitan Karena bagian bawahnya Selalu tidak tersentuh Maka carakan Apa gunakan juga Dengan cara teknik dua kali ini Ya begitulah teman-teman Sahabat dan pemirsa Semoga saja video ini Bisa bermanfaat ya Untuk menambah wawasan kita semua Dan juga bisa menghibur Untuk teman-teman kita Yang mungkin sedang sakit Dan juga pemirsa Mungkin ada yang sedang sakit Semoga cepat sembuh Dan bisa beraktifitas kembali Seperti semula Demikian Salam sukses selalu dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati